Relawan Projo Jokowi atau yang dikenal dengan sebutan Projo wilayah Kota Tanggerang siap turut serta mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dalam mensukseskan Indonesia Emas 2045. Projo Kota Tanggerang kerahkan ratusan relawan dalam momentum pelantikan Presiden pada 20 Oktober kemarin. Relawan Projo Jokowi atau Projo di era Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming masih terus eksis. Hal itu terbukti dengan kembali dipilihnya pimpinan pusat Projo Budi Ari Setiadi yang saat ini menjadi Menteri Kooperasi dan UKM di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Ketua DPD Projo Kota Tanggerang, Ferry Hartanto mengatakan Projo akan turut mengawal kepemimpinan Prabowo dalam mensukseskan Indonesia Emas 2045 yang telah digagas oleh Jokowi. Upaya ini dibuktikan dengan hadirnya ratusan Projo DPD Kota Tanggerang dalam momentum pelantikan Prabowo Gibran pada Minggu 20 Oktober 2024 kemarin. Harapan kami untuk Kota Tanggerang khususnya Pak Pak Pulau Gibran itu artinya Pak Prabowo bisa meneruskan program-program Pak Jokowi Indonesia Emas 2045. Kita mengawal Kota Tanggerang, kita mengawal Pak Pasarudin dan Pak Marino Mudah-mudahan apa yang menjadi keterawal atau yang kita dukung akan menjadi warga kota 2024-2029. Tak hanya ikut mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, Projo Kota Tanggerang juga terjun langsung mensukseskan Pilkada Kota Tanggerang dengan memberikan dukungan penuh kepada pasangan nomor 23, Sahrudin dan Marino Hasan.